Hai bos kali ini saya akan menelusuri jalan setapak ini bos yang ada di sekitaran daerah saya was kita telusuri daerah setapak ini bos jalan setapak seperti gua ini jalan setapak ini bos kita berada di jalan setapak yang ada di daerah saya ini bos kita telusuri aja bos ya Yuk kita telusuri bos oke bos kali ini kita eh akan menelusuri apa ini jalan setapak jalan setapak di sekitar persawahan di sekitar persawan bos sekitar persawan ini bos kita telusuri bos eh jalan setapak yang ada di persawan ini bos Yuk kita simak dan kita tonton aja bos nilai romanirohim kita mengawali menelusuri jalan setapak ini bos jalan setapak seperti gua ini bos pelan-pelan aja bos kita lihat suasananya bos aduh kayak gini bos suasananya bos seperti gua bos Aduh jangan setapak seangka dan selangkah nanti akhir-akhirnya kita bisa menemukan aliran sungai bos jalan setapak dan akhirnya nanti kita bisa menemukan aliran sungai bos jalani berair bos jalani berair pelan-pelan licin bos jalani keluar air pelan-pelan bos takut jatuh bos aduh 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 agak curam bos pelan-pelan aja bos ini disini habis ucaan beras semalam enggak ada bos bos ada jembatan kecil yang melintas di ajaran sungai kita menunjukkan aja bos akhirnya bos kita sampai eh di jembatan yang melintasi sungai kita lihat pemandangan aliran sekitar ini bos kita berada di atas jembatan ini bos di atas jembatan aliran sungai ini bos suasananya seperti ini bos tadi kita melewati itu bos jalan setapak itu bos bikin bos banyak airnya airnya kita sampai di jembatan yang kita ini jembatan yang memisahkan sungai untuk menuju areal persawan jadi ada jembatannya bos jadi enggak begitu sulit walaupun jalannya medan memang tajam ini bos jadi tapi mempersingkat waktu untuk menuju areal sawah dulunya enggak pakai beton gini bos dulunya ini masih pakai bambu-bambu sekarang udah ada di beton jadi lebih lebih bagus lebih baik tapi bos kita lihat suasana kampung sini bos yo yang ada di tempat saya bos sambil refreshing bos yo kita berwisata di alam sendiri was enggak perlu jauh-jauh menikmati aliran air aliran sungai yang deras dah cocok untuk wisata pribadi ini bos enggak perlu berwisata yang mahal-mahal di kampung sendiripun bisa berwisata alam ini suasananya bos ini jalan setapak naik bos masih tinggi bos untuk mencapai ke atas bos jalan setapak ini bos ini yang ke arah sebelah utaranya sungai yang disana tadi yang sebelah selatannya sungai jadi kita tadi dari selatan menuju utara melewati jembatan ini bos ini alam yang berada anda sekitaran kampung saya ini bos emang lagi asli ini masih alami jauh dari perkampungan kita coba jalan setapak yang ke utara bos eh tinggini bos kita pelan-pelan aduh jalan setapak ini bos menuju utara untuk ke areal persawahan oke bos uh lama enggak jalan-jalan naik jalan setapak bos ternyata juga lumayan lumayan capek kenapa sih tersengkat-senggat ada yang penting kita bisa refreshing menikmati ini suasana alam oke bos ini kita lihat dari atas bos ini suasana dari atas bos oke bos ini suasana dari atas bahwa itu ah real persawahan udah kelihatan kita menuju atas aja bos ada teman-teman pemburu bos lagi memburu bahwa kenapan lagi memburu aktivitas warga ini bos dari dari rumput atau yang memburu bahwa suasananya bos jalan di jumlah ini bos sekarang ini udah berada di atas jadi udah di daerah persawan ini bos di suasana di atasnya persawan ini bos suasananya bos ini udah di ada persawahan yang kita melewati tadi jembatan tadi atasnya persawan ini bos banyak warga-warga beraktifitas bos kebanyakan petani dayang merumput dayang canggul-canggul bos oke bos kita menelusuri jalan cetapak tadi jalan cetapak tadi bos kembali udah selesai sini sudah selesai panen bos jadi untuk berikutnya dibacaan bos kembali ke atas dari jalan cetapak lari bos kita melawan arah kembali ke atas nanti ke bawah sekarang menuju ke atas jalan cetapak ini bos dicin bos habis hutan di jalan ya berair oh masih tinggal berapa tanggal lagi bos menuju ke atas bos oke kita udah dekat bos udah di pertengahan jalan jalan cetapak ini bos eh pelan-pelan eh nafas sudah tersendat-sendat ini bos oh termasuk olahraga ini bos hehehe asyik bos sampai di atas juga kita bos Alhamdulillah bos oke bos Alhamdulillah selesai hujan semalaman bos jalannya menggenang bos bikin darah persawan nih jalannya menggenang oke akibat apa hujan lu bos hujan semalaman ini suasananya masih rendung bos aku udah nggak hujan udah terang jadi jalannya kayak gini bos jalannya licin mon aktivitas warga yang panen ini bawa kota panen tomat Wah jalannya segini karena hujan jadinya ini waduh tinggi selamat buat cukup sekian aja mungkin ya video ini udah di atas eh tempat persawan dan terima kasih bos telah menonton dan jangan lupa untuk video berikutnya dan jangan lupa like komen dan subscribe dan Sinek video thank you bye hahaha